Halo sahabat BC Baruka Channel disini aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita bisa memberikan suara pada video kita melalui aplikasi InShot ya sahabat setelah kita masuk di aplikasi InShot dan memilih satu video yang akan kita berikan musik atau suara rekaman suara atau yang lainnya maka selanjutnya kita kita coba cek dulu suaranya ya sahabat nah dalam video saya ini hanyalah suara ombak yang terdengar tanpa ada musik ataupun suara saya dan saya akan coba memberikan musik pada video ini akan tetapi sebelumnya suaranya yang asli saya heningkan dulu ya sahabat oke sahabat disini sudah aku heningkan gak ada suara ombak ya sudah hening kita coba putar hening ya sahabat ya gak ada suara ombak yang tadi bergemuruh baik sahabat untuk memberikan efek suara pada video ini kita coba kembali ke awal video ya sahabat ya dan disini sahabat bisa perhatikan tanda musik disini ya sahabat ya kemudian kita klik dan disini ada tiga tanda yang bisa sahabat pilih semuanya menghasilkan suara sahabat kita coba klik yang tengah ya sahabat ya disini sahabat juga bisa memilih salah satu suara dan sahabat bisa dengarkan disini sahabat bisa memilih suara efek yang mungkin sahabat perlukan dan kita juga bisa memilihnya dari sini sahabat sahabat bisa mendengarkan satu persatu musik yang tersedia di aplikasi insert ini untuk memberikan efek suara pada video sahabat disini sahabat bisa mengklik tombol warna pink ini untuk menggunakan suara yang dipilih kita coba putar hasilnya nah seperti ini ya sahabat dan sahabat juga bisa menambahkan musik lagi kita klik lagi plus musik kemudian kita pilih lagi musik saya disini ada banyak musik baik yang kita download dari aplikasi lain ataupun musik yang disediakan oleh aplikasi insert sendiri sahabat dan kita juga bisa memilih musik dari audio video kita yang terdapat di galeri sahabat kita juga bisa memilih dari tulisan warna hijau ini sahabat ya buka dari maka kita akan diarahkan ke google drive kemarin saya sudah memberikan tutorialnya bagaimana cara mendownload musik audio library dari youtube studio ya sahabat ke google drive dan disinilah kita bisa memanfaatkan musik tersebut sahabat bisa membuka melalui musik sahabat kita coba dengarkan satu lagunya kemudian nanti kita klik ok sahabat apabila video yang kita pilih sudah sesuai dengan yang kita harapkan kita coba dengarkan satu video ya terdengar ya sahabat ya selanjutnya kita langsung klik ok saja sahabat sekarang kita coba putar ya jadi sekarang sudah tidak sulit lagi ya bagaimana caranya memberikan musik pada video dan disini saya akan coba menghapusnya sahabat yang pertama ini ya kemudian kita geser musik yang kedua caranya disentuh aja kemudian digeser dan kita juga bisa memangkas audio yang masih hening agar musiknya muncul dari awal video sahabat caranya dengan mengklik tanda audio kemudian menggeser tanda dimana musik yang hening hendak kita buang sahabat selanjutnya kita geser lagi coba kita putar setelah kita pangkas jadi musiknya full dari awal ya sahabatnya kemudian selanjutnya bagaimana caranya kita bisa memasukkan suara kita atau rekaman suara kita ke aplikasi ini sahabat ya kita isi video ini dengan rekaman suara kita tetapi sebelumnya suara musik ini akan saya potong dulu ya sahabat ya caranya dengan mengklik tanda audio kemudian kita klik lagi tombol split sahabat kemudian kita klik tanda hapus sekarang kita coba putar lagi setelah kita hapus ya nah yang sudah kita hapus sekarang jadi hening ya sahabat kemudian kita akan mengisinya dengan rekaman suara kita sahabat caranya dengan mengklik tanda rekaman dan kita tunggu sampai putarannya berhenti baru kita ngomong sahabat dan apabila sudah muncul tanda seperti ini itu artinya suara kita sudah masuk untuk berhenti merekam kita klik lagi tombolnya sekarang mari kita coba dengarkan rekaman saya sahabat nah demikianlah caranya memberikan suara ini ini suaranya terlalu kecil ya sahabat untuk menaikkan volume suara kita bisa klik tanda suara dan kita klik lagi kolom volume lalu kita geser titik putih ini untuk meningkatkan volume suaranya sahabat selanjutnya kita klik tanda centang sekarang mari kita coba dengarkan rekaman yang barusan saya buat ya sahabat nah demikianlah caranya memberikan suara pada video melalui aplikasi insat ya sahabat semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe nya terimakasih dan semoga sukses untuk sahabat semua suaranya sudah lebih tinggi dari yang tadi ya sahabat oke sahabat saya rasa cukup sekian cara memberikan suara pada video melalui aplikasi insat semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk klik like subscribe dan nyalakan loncengnya terima kasih atas dukungannya semoga kebaikan sahabat selalu mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala semoga kesuksesan untuk kita semua terima kasih terima kasih terima kasih